Hai Prims! Udah jadi waktunya makan kali ini agak berbeda sedikit Betul! Biasanya kita tuh jalan 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 Terus kayak, eh kayaknya enaknya makannya disini deh gitu Nah hari ini kita spesial berdua Ada aku, Shefo Maura Ada Nor Iya kita berdua bakal nge-review Makanan-makanan yang ada di Town Hall Betul, dalam rangka untuk meramaikan Town Hall kembali ya Setelah sekian lama Apa? Sekian lama Nah kalo di Town Hall itu biasanya ikoniknya disini ya Bundaran Cinta Bundaran Cinta Tapi tulisannya lop, gapapa di Inggrisin dikit ya kan Dan ini juga acaranya diselenggarakan oleh PT Yakin Sukses bersama Mau liat keseruannya gimana? So, keep on watching! Nah Prims, kali ini waktunya makan lagi ngikutin acara yang diselenggarakan oleh PT Yakin Sukses bersama di Town Hall sangat tak baru nih Kita bakal review makanan para tenan yang ada di kawasan ini barang PT Pangan Sari Utama Maka meramaikan Town Hall seperti dulu lagi ya Dan sebelum kita icip-icip Mungkin ada beberapa sambutan-sambutan Dari Bu Luwis dulu kali ya Selaku Ketua Yayasan Sangata Baru kepada Bu Luwis Selamat pagi Selamat pagi! Selamat pagi! Baik, terima kasih Mbak Selamat pagi juga buat Pak Suriyadi Dan seluruh tim yang ada disini Para pedagang, teman-teman GWP, YSB, PT Yakin, dan Pak Pangan Sari ya Dan juga merasa safe ya untuk makan disini Bahkan dia akan kembali lagi kalo rasanya enak gitu ya Baru gratis Pak Ini betul-betul udah yang gratis kalau ini Baik, Bapak dan Ibu semuanya Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Mungkin singkat ya karena tadi Bu Luwis sebagai Ketua Pengurus Sudah banyak menyebarkan dan Selamat pagi! Selamat pagi! Sekarang ada pengurus Ya boleh mereview dulu Dari penampilan segi penampilannya dulu Baru kita nanti ucap-icip rasanya dan lain sebagainya Ada banyak banget Tenan yang ikut nih Prims Ada Rista Cake Delisioso Otantoto Atake, Fun Fun Depot 45, Warung Adnan Warung Salsa, Mendua Double U Waffle, Kedai Saat Ini ada disini, Kedai Stik Warung Acil, Bu Harto Iglo, Warung Makan Warung Kojok U Siti, Warung Blora Warung Kita, Warung Anggir Manja, Warung Mega Warung Mangiri, Kedai Varel Warung Sudi Mampir Warung Cawut, Warung Ipul Dan Warung Ikan nih Waduh, banyak banget ya Prims Langsung kita lihat aja yuk Selengkapnya Secara penampilan Bagus karena dia memang Konsepnya bento, dengan Bento itu Satu makanan Kalau kita itu rantangan Mungkin ya Tapi konsepnya konsep Jepang Secara penampilan bagus Ini dijual seperti ini Pak ya Kalau kita ngorder Misalnya ini apa ya Bento Bento box Keluarnya seperti ini Oke Saya coba ya Pak ya Ini Black Pepper Beef Belly Beef Belly Saya dikit-dikit kok Pak Untuk Beef Black Pepper Memang umum Seperti juga asam manis Asam manis untuk di Chinese food Bumbu yang biasa dipakai Ingredient yang biasa dipakai Untuk sausnya adalah Saus tiram Oyster sauce Sistem oil Dan Black Pepper sendiri Saya lanjut ke Ini apa Pak Maaf Karage Karage Ayam berarti ya Karage itu ayam Asam manis mungkin ya Kalau di Chinese Karagenya enak Pak Karagenya enak Tepungnya biasa ya Tepungnya Sama Kita import juga Sama juga Untuk masukkan Dari segi keamanan Pangan Ini mungkin buat Semua juga nanti Untuk Di 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 HCCP Sistem itu Pada saat kita Menjual Makanan panas Usahakan Usahakan Suhu yang Makanan yang kita Sajikan ada di atas 60 derajat Celcius Setelah digoreng Kita Sajikan langsung Itu sudah 75 ke atas Kok harus panas Banget Karena Bakteri yang Yang berbahaya Akan berhenti berkembang Biak Di Di Suhu 6 derajat Sampai 60 derajat Itu Istilah kita Danger zone Jadi pada saat kita Mempresentasikan Makanan dingin Itu harus di bawah Suhu Yang disebutkan 6 derajat Itu Makanan panas Di atas Untuk ini Mungkin yang bento Saya Cukup Atau Ibu Silmi Mungkin disini Saya kasih Sedikit saran Mungkin kalau rasa Sudah sama Chef Eric Kenampilan tadi Sudah bagus Terus Keamanan Kita kan Menjual makanan Itu kan Bukan hanya enak Tapi juga Harus aman Bagi yang Mekonsumsi Makannya itu tadi Sudah dijelaskan Sama Chef Eric Ada yang namanya Desi Jogion Itu antara 5-60 derajat Jadi kita harus Ketika memasak Bahan makanan Harus matang Secara sempurna Mungkin kalau dari Tampilan bento Yang saya Tekanin Ada di salat Karena kan disini Ada salat Seganya ya Mungkin lebih diperhatikan Nanti ketika Pengolahannya Jadi kan Dia gak melalui Proses pemasakan Nah jadi Harus ketika Mencuci Preparing Juga harus Ditematikan Bisa Digunakan Air Garam Untuk Memburu bakteri Selada Atau Diko Dan Wartel Kalau dari Sisi penampilan Tadi Sudah Bagus Dan Komposisi Dari Saya Disini Nutritionist Jadi mungkin Agak Melihatnya Ke arah Kecukupan Givinya Kalau dari Porsinya Karbohidratnya Sudah ada Dari nasi Proteinnya Sudah ada Dari daging Untuk yang Kitsnya Ada Ayam Ayam Dan nugget Ada telur Terus Kecukupan seratnya Ada dari sayurnya Dan proteinnya Ada tambahan Dari susunya Untuk anak kecil Menurut saya Sudah Oke Untuk komposisinya Jadi Yang makan pun Selain enak Tapi dia juga Kecukup Bukan Listrik Kebetulan Saya Ngopi juga Kenapa Disebut Ada yang Tahu Kenapa Ibunya Berang Rebusan Kompor Bukan Rebusan Listrik Kenapa Bedanya Dimana Kalau Menurut saya Bedanya Kalau Di Kompor Itu Medidinya Bagus Kalau Di Listrik Itu Panasnya Sesaat Jadi Sakit Perut Minta maaf Jadi Pada saat Kita Bikin Kopi Di Dispenser Biasanya Kita Dispenser Itu Cepat Dingin Tapi Pada saat Kita Merebus Air Langsung Kena Apinya Lebih Tahan Lama Panas Oke Bu Tidak 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 Fun Ini Ini Ada Taiti Nilo Caramel Lepte Ini Maca Tadi Diharus diginiin Dulu Iya Bener Kenapa Bisa diginiin Dulu Coba Karena Ngendap Ngendap Dibawah Sering Ngo Ini Enak Enakan Pak Karena Gini Kalau Challenge Kita Bikin Makanan Adalah Komposisi Komposisi Kita Jualan Seperti Ini Kita Bikin Part Ini Aja Based On Resipi Itu Bakal Bisa Enak Ini Apa Itu Nggak ada tulisan Maca 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 Gula Air Sama Komposisi Yang lain Pas Gitu Ya Jadi Kadang Ada Orang Jualan Minuman Ketika Baru Dateng Manis Banget Tapi Lama Lama Jadi Hambar Pas Es Men Cahir Tapi Ini Saya Lihat Sebenarnya Sudah Seharusnya Akan menjadi Hambar Ekspetensi Saya Tadi Hambar Minuman Tapi Ternyata Waktu Dicoba Manisnya Pas Masih Terjaga Manisnya Dengan Nama Kios Warung Adnan Terus Warung Salsa Makanan Makanan Ada Seblak Adalah Idol Para Wanita Bapak Bapak Suka Seblak Ternyata Ya Luar Biasa Ya Enggak Enggak Takut Takut Bu Karena Makanan Makanan Menurut Saya Cuma Dua Enak Enak Sampai Nyambung Karena Setiap Apal Kalau Ditanya Chef Enak 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 Karena Proses Untuk Menjadi Satu Piring Ini Tidak Gampang Sebenarnya Betul Bu Sama Minuman Juga Ini Apa Bu Ayam 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 Geprek Tempe Sayur Kelor Enak Bu Enak Untuk Geprek Ini Ada Level Level Tidak Jadi Segini 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 Oke Saya lanjut Seblak Seblak Ini Asalnya Katanya Dari Bandung Saya Asli Bandung Jadi pada Saat Saya pulang Ke Bandung Seblak Seblak Itu Apa Ternyata Kerupuk Yang Direbus Kerupuk Kok Direbus Saya Coba Pedas Memang Tapi Pedas Ciri Ciri Makanan Pedas Enak Pedas Pedas Nagih Ibu Dicobi Ini Apa Ini Siput Ceker Ayam Wah Ceker Ini Silmi Digumpus Pedas Ini Pedas Sedang Tapi Yang Seperti Saya Bilang Pedas Selanjutnya Nagih Untuk Seblak Ibu Ini Hati-hati Di Pedas Ibu Kalau Untuk Makanannya Itu Gagal Kalau Seblak Selanjutnya Untuk Kios Mendua Ini Kebab Saya Senang Banget Apa Kebab Saya Tadi Ngopi Di Mendua Pak Kini Ini Tidak Semua Orang Bisa Bikin Skin Kebab Yang Bagus Bahannya Simpel Sebenarnya Tepung Amat Ayam Matelor Cuman Untuk Bikin Crispy Ini Kapan Bikin Tadi Pagi Pagi Jam Yang Lalu Bisa Bikin Ini Yang Cukup Crispy Itu Keren Pak Yang Biru Bubble Gum Ada Gelato Di Sangat Keren Bentuknya Wafel Tapi Teksturnya Kroesang Iya Adonannya Adonan Kroesang Adonan Kroesang Iya Kita buat Sendiri Buat Sendiri Iya Tapi Kalau kita Ngomongin Kroesang Itu Beda Lagi Soalnya Jadi Ini Ala-ala Indonesia Aja Tapi Laku Laku Ini Wafelnya Tepungnya Bikin Juga Supaya Bikin Adonan Wafel Bagus Kayak Gimana Mbak Kalau Wafel Bagus Itu Sama Sih Tapi Lebih Lebih Lembut Harusnya Bagian Dalamnya Diluarnya Juga Lembut Tapi Ada Rasa Crunchy Ketika Dipunya Cara Paling Gampang Adalah Pake White Pake Telur Putih Tapi Dia Ngembang Dibikin Ngembang Itu Fluffy Jadinya Itu Yang Bikin Rongga Rongga Rongganya Bukan Fluffy Lembut Tidak Cui Ini Cui Ini Cui Lembut Lembut Enak Enak Mbak Paling Itu Sih Manis Manis Banget Tapi Beberapa Orang Memang Manis Memang 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 Sweet Sweet Dissert Jadi Ini Ternyata Betul Betul Itu Aja Sih Makasih Ini 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 Emang Es Enak Banget Ini Sef Anak 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 Muda Soalnya Nimbrung Disini Mangkrung Disana Belumnya Igloo Oke Selanjutnya Sudah Sef Ya Igloo Ya Igloo Belum Belum Tadi Belum Cukup Bilang Nah Ini Harus Lagi Juga Harus Mencinta Semuanya Bikin sendiri Pak Kalau Susunya Ini Kita Dari Susu Sapi Murni Ambil Dari Pesat Kalau Itu Dark Chocolate Ada Dark Coklat Ada Regal Ada Yakut Yang Putih Di Di Bawah Vanilla Sebenarnya Kita Ada Sorbet Dari Bawah Cuman Selanjutnya Warung Acil Ini Acil Ini Acil Ada Ayam Tepung Orek Tempe Bakwan Jagung Sambal Sayur Mie Goreng Nasi Dan Tidak Berhasil Kok Oh Iyalah Semua Pada Minyak Semua Betul Sempol Itu Aci Ya Aci Pakai Ayam Anak Saya Kalau Beli Sempol Yang Ngabisin Setengahnya Saya Eneng Pakai Telur Juga Ya Telur 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 Tidak Tidak Ada Santannya Pak Saya Lupa Manisan dan yang selanjutnya kedenya bu Harto ini ya pecelnya ini kaki apa bu? ada cume, aku kasih cume ibu saya coba ibu ya saya senang pecel ya bu tapi kalau ini terlalu pedas buat saya iya polanya orang gitu aja kadang masih minta tambah sambal wow ibu enak bu terima kasih baik geng selanjutnya warung makan pojok bu Siti saya coba ayamnya aja ibu ya ini surundeng bu ya atau laos pak oh laos surundeng bu laos iya laos ini kalau habis di goreng diangkat enak enggak kering itu aja sih ibu tapi rasanya enak bu enak bu enak 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 kalau ini? oh ibu saya coba ibu ya saya buka ya ini bebek ya ibu ya ini yang saya suka nih hmm susah bikin bebek empuk betul iya kan? iya seporsi memang segini bu bukan ini dua porsi oh dua porsi jadi? ini jumbo jumbo iya kalau satu porsi cuma satu enak bu saya seneng dimana warung ini? di warung seluruh di sebelahnya bu Siti di belakang ah oke ya kalau makasih yang berarti nanti ke warung ibu ya ibu ambiar manja ibu ambiar manja nasi gorengnya enak bu saya coba lagi tapi ada cabenya pak yang kebanyakan minta caben betul betul karena kalau saya bikin nasi goreng sendiri memang ada bungunya itu ada ini cuma bawang merah, bawang putih kecap, caben garam iya garam pakai garam pak ada garamnya kan aku tadi lupa ada 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 enak bu enak, terima kasih baik itu warung kita kalau saya juga seneng rawon kurang-kurang satu temennya rawon telur nasi? betul tapi biasanya ada bu ada dan potongan dabinya biasanya kotak ya bu iya biasanya kotak kemarin mendadak pak kita sedapannya enak sih keluaknya kurang banyak tapi garamnya juga kurang banyak ya soalnya kan kadang-kadang nambah sendiri garamnya betul, karena takutnya keasinannya soalnya kan kalau dipanasin lagi kan soalnya kan baru bikin pak betul 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 jadi nanti takutnya keasinan iya iya baik selanjutnya warung nega ibu lagi bu oh ini tadi mana gresik ya karena kalau gado-gado jasinya rasa lama sih pak ini yang jualan dia meneruskan betul betul saya sih seneng kalau gado-gado gak ada sih bu, saya cuma porsi aja tadi oh iya terima kasih bu iya baik selanjutnya warung miri ibu ikan yang dipakai apa bu ikan kakap merah ya iya sodas ya bu eee colo-colonya pedas colo-colonya pedas enak bu terima kasih bu enak bu terima kasih bu warung selanjutnya adalah warung sudi mampir wah gede banget ya satu porsi ini bu enggak kalau untuk hari-hari satu porsi paha ada bagian-bagian ini di pay order aja bumbunya apa bumbu iya bumbu rujak bumbu rujak piring makasih bu ini adalah warung camut 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 jangan diganti pak camut saya tuh big fans fansnya pecelele di tempat dimana saya hidup saya pasti harus tahu pecelele yang enak serius saya ke Bali saya di Bandung saya di Jakarta saya pasti tahu kelele saya harus nyari lah kalau ini enak saya akan nyari langganan oh iya pak saksikan dulu sambalnya kayaknya kita ngelanggan bu bu buka jam berapa? dari jam 9 pagi pagi sampai kadang jam 2 kadang jam 4 malam? enggak sore oh berarti makan siang ya? iya makan siang insya Allah bu kalau saya ada di layas ini saya makan ya makasih pak jangan lupa cak jangan lupa cak selanjutnya kedai farel iya ini menghidangkan nasi goreng mie goreng pipih 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 singkong coba ya bu ya? iya silahkan oh iya nah ini yang tadi disebut oleh ibu silmi hati-hati menghidangkan flor setengah mata oh iya biasanya sih orang sukanya luar dadar betul kalau mau sport ini bulat balik matang bu enak bu apa kripiknya? kripiknya ini adalah legend pak legend? waaah tahun 1991 itu ibu disini jualan ini enak bu kriuk juga ini ini ya saya coba ini aja ya ini apa bu hmm dulu tadi soalnya oh iya dulu tadi kan soalnya iya waaah wah ini enak bu segar kalau dingin apa lagi iya di blender ya gula susu apa pake susu juga pake gula susu enak bu selanjutnya adalah warung pak ipul pak ipul ya udah stand by dari tadi saya selalu makan ayam goreng dan sambal ijo sambal ijo jadi kalau misalnya ayamnya enak sambal ijo nya enak udah lulus saya coba sambal ijo nya ya pak ini enak nih enak jadi langganan lagi nih iya enak 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 iya warung ika iya oh bu nasi jagung nya digimanain bu direndam direndam air panas iya terus ditutus terus diangkat terus dikasih air panas lagi ditutus hmm apa aja sih ibu terima kasih ibu ya iya pak sempol sempol tidak berani tidak berani memakai ikan nah jadi ini kali ini berbeda dari waktu yang makan sebelumnya ya jadi di town hall ini lagi ada review selanjutnya dari warung parax cangut jadi dalam angka untuk meramaikan town hall itu jadi diadakan satu event buat nyicipin menu-menu yang ada di town hall dan gak makanan-makanan ini gak cuma hanya enak yang pastinya harus sehat ibu ya ibu 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 Siap Bu, terima kasih Baik, sudah semua dan juga sudah banyak sekali masukan-masukan dari safe Semoga bisa menaikkan rasa Kayaknya yang kurang-kurang garam tadi dikasih garam sedikit rasanya jadi pas safe Enak banget Oke, terima kasih luar biasa siang hari ini yang sudah hadir Terima kasih ya Terima kasih Semua makanan enak dan enak banget Itu jargonnya safe ya safe Semua makanan tuh enak, kalau nggak enak ya enak banget Oke, terima kasih Saya selaku MC Chef Omora menutup acara siang hari ini Terima kasih juga atas partisipasinya Semoga juga makanan-makanan di town hall ini juga semakin dikenal Banyak hal layak gitu ya kan Apalagi nanti akan masuk bulan Ramadan Itu bakalan rame banget Apalagi itu bakal bukber lah Ada bukber alumni lah Bukber bareng-bareng temen lah ya kan Oke Saya selaku MC mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ya jadi hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sebelumnya kita berikan Dimana kita berikan penyuduhannya ke teman-teman penjual ini Penjual makanan, penjual minuman Kita kumpulkan dalam suatu semacam refresh tentang keamanan dan kesehatan makanan Kita pola beli lanjut dengan cara kita memanggil yang ekspert dalam hal ini Sepkuk dan nutrisi dari PT Pangan Sari untuk menilai bagaimana setiap presentasi yang mereka berikan Dari segi teksturnya, rasanya, kemudian kesehatannya, kebersihannya, nah inilah yang kita lakukan hari ini Ini hal yang positif ya, para tenan yang ada yang jualan disini juga akan mendapatkan masukan yang sangat baik Dari kami yang memang bekerja di industri kuliner itu sendiri pak Harapannya adalah tempat ini khususnya suarga barat, town hall, suarga barat ini akan menjadi rame lagi Karena modalnya sudah ada Saya kira ini salah satu kegiatan yang sangat positif ya Agar town hall yang di masa pandemi kemarin sudah sempat redup Itu bangkit kembali Menyediakan atau memberikan sesuatu yang lebih fresh lagi Karena banyak disini penyewa-penyewa yang baru yang makanannya lebih kekinian Seperti waffle, ice cream, atau coffee atake, dan lain-lain Itu bisa menjadi salah satu tujuan wisata kuliner di Sangata ini Untuk kegiatan ini ya saya apresiasi Kami dari pedagang town hall, saya mengucapkan terima kasih banyak Kegiatan yang sangat-sangat positif Bisa membantu untuk meramaikan town hall lagi ya khususnya Ya untuk kegiatan ini semoga bisa town hall kembali rame seperti dulu Dan banyak pengunjungnya ke sini, konsumennya lebih banyak lagi Semoga nanti bisa berlanjut Pengunjung-pengunjung town hall juga bisa bertambah Dengan adanya acara ini bisa mempromosikan produk-produk di town hall Jadi pengunjung-pengunjung bisa bertambah Terima kasih Oke jadi udah selesai hari ini acaranya gitu Dan juga tadi sempat dikasih masukan Ada yang kurang garam lah Ada yang gak boleh pedas gitu Terus juga disahut sama ibu-ibunya tadi Bahkan kurang minum Nah jadi banyak masukan-masukannya nanti selengkapnya bisa lah kalau kalian lihat video yang tadi ya kan Nah jadi aku juga mau ngasih tau yang favorit aku dari sebanyak ini adalah Creepic Legend Tuh mantep banget tuh Soalnya biarpun dia udah lama disitu ternyata crispy-nya itu masih terjaga coba Dan yang penting rasanya gak berubah Gak berubah Gak kayak dia awalnya doang manis ujung-ujungnya hambar Oke deh itu aja sekian dari kita berdua di waktunya makan siang hari ini Betul Aku harus pamit dari waktunya makan Udah ngaji Bener juga harus pamit karena berhubung mau jumatan ya Betul Sampai jumpa di waktu makan selanjutnya Dadah